halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan dapur bunda siska di video kali ini saya mau berbagi resep masak cai ala hongkong ya teman-teman atau vegetarian ini biasanya buat paisan ya atau sembayangan orang cina tapi hari ini saya tidak masak buat sembayangan tapi buat dimakan untuk majikan saya kalau kalian penasaran bagaimana cara masaknya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya ini saya sudah siapkan semua bahan-bahannya ini tahu gembos atau tahu fupok ini sudah saya cuci bersih dengan air panas kemudian saya bilas dan saya peras supaya nanti minyaknya itu berkurang ya teman-teman dan ini cicuk saya pakai sedikit saja dan saya belinya itu yang sudah direndam supaya nanti cepat ya teman-teman tapi kalau kalian suka yang belum direndam itu tidak apa-apa dan ini jamur kuping sedikit saja saya pakai tiga saja ini belinya juga saya sudah direndam seperti ini ini bunga pisang atau kemcem yang sudah saya rendam juga dan ini jamur kering yang sudah saya rendam kemudian ini saya sisikan dulu ini sedikit soun saya rendam dengan air sampai lemes ya teman-teman ini saya pakai air dingin saya giniin supaya semua terendam saya diamkan sebentar ini sayurnya saya pakai dua bonggol saja sayur sawi putihnya saya iris menjadi dua seperti ini kemudian saya pisah-pisahkan ini sayur sawi putihnya yang kecil-kecil ya teman-teman nah ini bagian yang agak keras kemudian saya belah menjadi dua ini karena kan agak keras kemudian ini saya pisah-pisahkan semuanya sampai selesai ini biasanya sayur ini buat paisan ya teman-teman tapi saya hari ini tidak buat paisan tapi untuk dimakan nah kemudian saya sisikan ini sayurnya saya rendam dengan air garam 2 sendok teh saya rendam kira-kira 20 menit kemudian nanti saya cuci bersih dan saya tiriskan supaya nanti kalau ada kotor-kotorannya itu bisa hilang ya teman-teman nah kemudian saya sisikan dulu dan ini jamur kupingnya saya mau iris iris sesuai selera kalian tidak diiris pun tidak apa-apa ya saya maunya diiris supaya tidak terlalu besar ini jamur tungkunya juga saya iris tipis-tipis saya masaknya cuma sedikit saja ya teman-teman karena ini yang makan cuma 2 orang 2 siung bawang putih saya keprek kemudian saya cincang ini biasanya kalau buat paisan tidak boleh pakai bawang putih ya teman-teman cuma pakai bumbunya lamji saja tapi karena hari ini saya tidak membuat buat paisan jadi saya taruh bawang putih ini ada irisan jahe teman-teman kira-kira 3 iris dan ini bumbu lamjinya ini botolnya bukan yang seperti ini ya karena ini sudah mau habis jadi saya taruh di botol yang ini saya pakai kira-kira 2 sendok makan lamjinya atau tahu yang sudah difermentasi kemudian saya tambahkan sedikit gula basir aduk sampai tercampur merata nanti kalau dikira kurang bumbunya itu boleh ditambahkan bumbu yang lain ya teman-teman tapi saya tidak menambahkan dulu ya kemudian saya tambahkan sedikit air dulu nah seperti ini nanti kalau dirasa airnya kurang saya tambahkan lagi ya ini saya taruh sedikit dulu dan saya sisihkan kemudian ini sayurnya sudah saya cuci bersih kemudian saya tiriskan dan ini fensinya atau sounnya sudah saya tiriskan juga kemudian siap kita masak kita panaskan minyak secukupnya saja setelah minyak panas kita tumis jahenya dulu kita tumis sampai jahenya itu harum kemudian kita masukkan bawang putihnya ingat ya teman-teman biasanya kalau ini buat paisan tidak boleh ditaruh bawang merah bawang putih atau jahe cuma lamnyi saja ya karena dulu pengalaman saya ikut majikan yang selalu paisan tidak saya taruh cuma saya taruh lamnyi saja nah ini sekarang sudah saya masukkan semuanya kecuali sayur dan miso unyah alhamdulillah teman-teman majikan saya yang ini tidak pernah paisan jadi saya tidak pernah ribet kalau ikut majikan paisan itu selalu ribet kalau paisan masa air norno teman-teman kemudian ini bumbu sausnya saya masukkan kemudian saya tambahkan air nah kita rebus sampai cicuknya itu agak empuk ya teman-teman nanti kalau dirasa kurang airnya saya tambahkan air lagi jadi airnya saya tambahkan sedikit demi sedikit ya jangan terlalu disor kayak gitu ya teman-teman nanti kalau kebanyakan air juga tidak enak bumbunya itu tidak meresap nah ini kira-kira sudah hampir empuk ya teman-teman tapi belum begitu empuk kemudian saya masukkan sayurnya kita tumis-tumis seperti ini lagi nanti kalau dirasa kurang bumbu boleh ditambahkan ini belum saya cicipin ya teman-teman nah kemudian ini saya mau menambahkan air sedikit lagi ini kira-kira airnya totalnya setengah mengkok teman-teman kita aduk supaya bumbunya itu meresap kemudian terakhir kita masukkan miso unyah atau fensinya ini enak sekali teman-teman rasanya majikan saya sangat suka banget pokoknya kalian majib coba ya kalau tidak mencoba tidak tahu bagaimana rasanya sayur ini ya teman-teman biasanya kalau buat pahasan itu ditaruh sayur rambut ya teman-teman tapi majikan saya tidak suka sayur rambut jadi tidak saya kasih kalau buat pahasan itu pokoknya biasanya lengkap ada kurma merah ada hoisin yang kering gitu biasanya saya dulu masaknya ini sangat simpel banget kemudian ini saya tambahkan sedikit kadu ayam bubuk karena kurang asin ya teman-teman saya taruh sedikit saja kita aduk sampai tercampur merata bumbunya karena ini sudah tercampur merata dan bumbunya itu pas banget kemudian saya matikan apinya tarang masakan cai ala hongkong sudah siap didangkan begitu tadi caranya mudah banget kan teman-teman dan sangat simpel sekali dan bahannya pun mudah didapat ya kalau di hongkong teman-teman silahkan kalian mencobanya karena kalau tidak mencobanya tidak tahu bagaimana rasanya enaknya masakan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati